Intro Kembali lagi di video teknosyo.com Kali ini kita akan membahas mengenai Hibernate Hibernate merupakan salah satu fitur Windows Untuk mematikan komputer Namun dengan menyimpan kondisi atau state komputer pada saat dimatikan Nah, sebagai contoh Jika Anda sedang membuka program Microsoft Word Lalu Anda melakukan Hibernate Komputer akan mati namun Kondisi atau state Microsoft Word tetap akan disimpan Sehingga ketika Anda menyalakan komputer kembali Maka mode atau kondisi komputer yang saat sedang dinyalakan Akan sama seperti sebelum dinyalakan Nah, untuk melakukan Hibernate sendiri Kita dapat melakukannya melalui Start Menu Lalu pilih Shutdown di sini Panah, lalu pilih Hibernate Maka, session ketika kita lihat Kondisi pada saat sebelum dimatikan akan disimpan Dan akan kembali di-restore setelah komputer dinyalakan Secara default, kondisi Hibernate sudah ada Namun jika yang perlu Anda ketahui Hibernate itu memerlukan file yang namanya Hiberfill.sys Dan ini cukup besar menggunakan space dari harddisk Yaitu sekitar 2GB Jika Anda jarang atau tidak memerlukan fitur dari Hibernate Anda dapat mematikan fungsi dari Hibernate dan Hemat 2GB space pada harddisk Untuk mematikan fitur Hibernate Anda dapat masuk ke Command Prom Kita klik Start Menu dan Ketik CMD Klik kanan pada CMD dan pilih Run as Administrator Nah, pada CMD kita ketik Power CFG Spasi Min H Lalu ketik Off Kita Enter Nah, jika Anda lihat File Hiberfill.sys sudah tidak ada Dan tentu saja dengan mematikan fungsi Hibernate Anda dapat menghemat space harddisk Anda sebanyak 2GB Bye